puco 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 pucuk puco 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di rumah klinci bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin Oke teman-teman di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk kasih makan kelinci saya ya teman-teman ya Nah ada pun makanan yang kita akan kasih yaitu daun gamal Nah daun gamal ini tinggi akan protein ya teman-teman ya Nah ini cocok sekali jadi pakan hewan ternak seperti kelinci, kambing, dan sejenisnya ya teman-teman ya Domba juga bisa Oke teman-teman Nah ini kita akan cari daun gamal Karena daun gamal yang baik untuk kelinci itu teman-teman ya Daun gamal yang tuanya Karena kalau yang muda itu teman-teman itu banyak mengandung cyanida Nah ini ya teman-teman ya Nah tanda daun gamal tua itu dia warnanya Ini teman-teman hijau tua Nah seperti ini ya Kalau yang mudanya itu dia berwarna ini ya teman-teman ya Dan saya rasa teman-teman semua sudah bisa membedakan lah Mana daun yang tua dan mana daun yang muda Oke teman-teman kita akan ambil dulu Nah biasanya kalau kita ambil daun gamal ini dengan cara dipotong Sebaiknya dipotong semua ya teman-teman ya Tapi kali ini saya tidak akan mengambil dengan cara dipotong Tapi saya akan memetik daunnya aja Nah seperti ini Nah teman-teman ya Ini akan saya potelin gini teman-teman Seperti itu Jadi yang saya ambil bagian daun yang Daun yang tuanya saja Dan saya akan meninggalkan daun yang mudanya Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah pada saat teman-teman mau ambil daun gamal ini Sebaiknya dalam kondisi kernya ya teman-teman ya Maksudnya tidak ada embun Nah disini masih ada embunnya Sebenarnya itu kurang bagus sih Karena ada kandungan airnya Tapi tidak masalah ya teman-teman ya Apa-apa aja untuk kali ini Tapi kalau misalkan teman-teman mau ambil Nanti ambilnya yang Agak siangan dikit ya teman-teman ya Pada saat kuburnya sudah hilang Oke teman-teman Nah ini kita sudah dapat Daun gamalnya Dan kita akan panggil klinci-klinci kita Pucu-pucu-pucu Nah biasanya kalau saya panggil itu pucu-pucu ya teman-teman Kita akan pergi ke samping rumah aja Disitu biasanya berkumpul para klinci-klinci Pucu-pucu-pucu Pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu Pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-pucu-p ini sudah pada ngumpul teman-teman tapi masih ada yang sebelah-sebelah sana mungkin dia belum dengar suara saya bucuk 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 bu seperti inilah teman-teman ini masih ada lagi yang sebelah-sebelah sana di dekat gazebo nah seperti inilah teman-teman ya cara saya memberi makan kelinci setelah saya umbarkan gini ya saya panggil aja seperti ini nah ini si laso ini laso ini panda ini teman-teman ini vana nah ini vani ini uut nah ini syafa ini mala ini robin 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 nah mana robin kamu jangan digigit kaki dong robin ini kamu makan yang lainnya mana yang lainnya mana yang lainnya yang lainnya taadif oke lah teman-teman gitu saja video saya kali ini ya teman-teman ya dan jangan bosan-bosan buat nonton video saya dan jangan lupa juga di like, komen, dan juga subscribe bye-bye bye-bye ng-an salt